Hai guys, welcome back to my channel Karusaki Nerdties So, di video kali ini aku bakal ngebikin tutorial Poppin Cookin Ramen Nah, ini itu jadi Poppin Cookin Ramen itu semacam mie, tapi dia mini gitu loh guys Dan kalau nggak salah rasanya itu manis Dan di belakang dari pembungkusnya ini, udah ada instruksinya ya Dan siapkan juga gunting dan juga air putih matang Langsung aja kita buka bungkus dari Poppin Cookin Ramen ini Dan kalau dibuka isinya itu langsung terlihat seperti ini Jadi, ini ada bungkus-bungkus powdernya, ada noodles powder Terus ada soap powder, ini buat kuahnya Dan buat bungkus yang warna hijau, ini ada sprinkle Terus ada toothpick, tusuk kegi Ada plastik buat ngecetak sama masukin adonan noodle-nya Dan ada white candy, ini kayak marshmallow atau sogo-sogo gitu Dan ada garpu dan juga ini cetakannya Langsung kita potong sesuai garis batasan yang udah ada ya So guys, disini ada pencetak dumpling Terus ada mangkuknya, ada pencetak naruto dan tamago Dan ya, step pertama kita bakal bikin dumpling, naruto dan tamago Jadi siapkan barang-barang ini ya Pertama kita buka bungkus dari white candy-nya Ini kita bagi menjadi 3 bagian 3 negara bagian Dan ya, jadi yang pertama ini kita bakal Itu udah ada cetakan lingkaran Ini buat nanti jadiin dumpling Kita harus cetak dulu supaya sesuai dengan cetakan dumplingnya Oke Udah kita taruh di atas cetakan dumpling Dan kita taruh sprinkle Di tengah-tengahnya Terserah kalian mau seberapa banyak Tergantung selera Oke Sini aku pakai sedang-sedang saja Dan kita langsung tutup Seperti ini Dan sudah jadi deh dumplingnya Yeay Disini kita bikin 2 ya dumplingnya Caranya sama aja kok Kalau udah Sisa yang dikit tadi itu Kita bagi menjadi 2 buletan Dan ini untuk Naruto dan tamagonya Disitu juga udah ada cetakannya Dan langsung aja kita buat Jadi deh Langsung siapkan mangkuk ramen Isi air sesuai Garis yang sudah ada di dalam mangkuk Dan kita masukin soap powder Kita bakal bikin kuahnya dulu Kalau udah Kita langsung ambil mangkuk yang lagi satu Masukin noodle powder Dan kita isi air tadi yang sudah ada di dalam mangkuk juga Garis batasannya Dan kita aduk rata sampai dia mengental Ini final teksturnya Ini final teksturnya Langsung siapkan plastik yang tadi kita pakai Untuk mencetak dumpling Naruto tamago Ini kita ambil toothpick Dan kita bolongin ujungnya kayak gitu Dan masukin adonan noodle yang udah kita bikin Ini kita masukin semuanya ya guys Sampai mangkuknya bersih Tanpa duda Nah kalau udah Langsung aja masukin adonannya ini Kedalam kuah yang tadi udah kita bikin juga Dan adonan noodles yang udah kita taruh disini itu Dia bakalan otomatis jadi kental gak lembek gitu Dan ya itulah yang keajaiban dunia Jadi oke Lanjut untuk ngehias Naruto dan tamago Disini tadi yang adonan noodlesnya itu aku sisain dikit Ini untuk ngehias tamago Jadi ini kesannya seperti telur Dan buat Naruto nya disini aku Kasih sprinkle dikit Dan aku tetesin beberapa tetes air Dan tumbuk ringan aja Sampai dia cair Dan Ini kita bakal pakai untuk ngehias Garis yang ada di dalam Naruto Pakai toothpick Kalau udah jadi Kalian bisa ngehias ramennya Sesuka hati kalian Tapi disini aku ala-ala aja So ya Jadi Dan dumplingnya juga udah jadi Jadi sekarang aku udah Bikin dan aku belum coba sama sekali Cari air Kita coba Takut Kalau untuk white candy nya Kalian tau permen sugus gak Ini ada kayak permen sugus Yang rasa jeruk-jeruk gitu Tapi ini kecut-kecut gitu Enak banget Kayak sensasi dingin dulu Jadi mie yang masuk ke Kuah sodanya itu Dia langsung kayak langsung Kental gitu Parah anak bed Kalau mie nya itu Rasanya kayak apa ya Kayak tawar gitu Tapi Gege yang kena kuah Kuahnya itu rasa soda Tapi Kayak Enggak yang Soda kayak Mau kekola Itu dia kayak Yang sodanya udah hilang gitu loh Tapi rasa mau kekola gitu Enak banget Oke guys Oke guys